Halo semuanya guys, kembali lagi di channel BrailleRigBR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikut loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi ya Jangan lupa juga follow instagram saya di at BrailleRig underscore Jadi kalian bisa follow juga saya di Instagram guys Oke, di video kali ini kita akan mereview mode kendaraan untuk busit lagi Dan mode kendaraan yang kita review kali ini adalah mode truck Dan untuk mode trucknya adalah mode truck New Wahyu Abadi ya guys ya Punyanya Randy Andika, jadi udah mantep banget ini coy Nah untuk credits dari mode ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Udah saya cantumkan creditsnya Dan disini guys kalian bisa lihat beginilah tampilan truck enter Wahyu Abadi nya ya New Wahyu Abadi Tunggalnya Randy Andika guys Nah disini ada tulisan Wahyu Abadi Family Wong Elite Dan kalian bisa perhatikan bahwa disini sudah sangat banyak sekali stiker-stikernya ya guys ya Mulai dari bagian bakang, bagian samping, sampai bagian sini juga udah penuh oleh stiker guys Nah tapi sayangnya untuk tampilan modnya ini dia kayaknya terlalu tinggi ya Untuk tampilan normalnya kayak gini Ini gak diaktifkan fitur apapun Jadi dia kayaknya terlalu tinggi Tapi mungkin nanti ada anim kostumnya untuk turun suspensinya Saya gak tau juga nantilah kita lihat sama-sama guys Jadi sekarang kita akan review untuk fitur-fitur dari mode ini Jadi sekarang kita masuk dulu ke dalam trucknya Yang pertama kita bakalan lihat adalah untuk lampu hazardnya guys Untuk lampu hazardnya disini dia aktif ya Untuk bagian depan disini seperti ini guys Dan untuk bagian belakang juga aktif Lalu untuk lampu rem juga aktif ya Udah cakep lah pokoknya Dan untuk lampu utama dia lampu dekat seperti ini dan lampu jauh seperti ini Dan di bagian lampu utamanya itu kayak gini guys tampilannya Nah cuma nyala di lampu doang ya Di bagian-bagian lain gak ada yang ikut-ikutan nyala gitu ya Oke sekarang kita lihat untuk wipernya Untuk anim wipernya disini ya dia gerak guys Udah aktif dua-dua ya wipernya Walaupun disini gerakannya agak kurang bersamaan Jadi agak kurang suka aja gitu ya Kalau wipernya itu agak kurang bersamaan geraknya guys Tapi ya gak apa-apa lah ya Oke sekarang kita lihat untuk anim pintunya Untuk anim pintunya disini dia membuka bugnya ya Nah kayak gini guys Nah jadi dia tidak membuka pintunya ya Pintu untuk truknya tapi dia membuka bugnya Nah kayak gini Lalu untuk anim kostum kita lihat untuk anim kostum nomor satu Untuk anim kostum nomor satu ini Kepalanya nunduk Lalu untuk anim kostum nomor dua Nah ini guys dia jadi agak turun ya Jadi agak normal posisi suspensinya Jadi kayak gini guys Nah kalau kayak gini kan jadi cakep ya Lalu untuk anim nomor tiga Dia wadaw Ada orang-orang guys ya Jadi ada orang yang lagi Perbaiki truknya gitu ya Mungkin lagi trouble di jalanan Jadi kayak gini guys Oke oke Lalu sekarang kita masuk ke bagian interiornya Tapi kayaknya bagusnya ini anim nomor dua Kita aktifkan aja ya guys ya Biar tampilannya lebih cakep Nah kayak gini Sekarang kita masuk ke bagian interiornya Nah untuk bagian interior disini dia masih sangat sederhana guys Nah seperti ini ya belum ada aksesoris Tampilannya juga masih standar Dan disini cuma ada GPSnya guys Oke oke Sekarang kita langsung aja ya Kita akan test drive untuk modnya ini Kita akan lihat kecepatan dan kemampuan dari modnya ini guys Oke kita keluar dari belakang terminal aja ya Nah ini truk kok malah keluar dari terminal ya Parah 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 Oke kita Belok ke kanan disini guys Oh tes oleng ya Tes oleng dulu guys Tes oleng ini walaupun saya gak terlalu tau cara oleng gimana Kalau dibusit Ini kayaknya olengnya agak Agak kurang enak ya Agak kurang enak Jadi masih agak kurang enak sih ya untuk olengnya Kalau menurut saya suspensinya agak kurang mantep gitu ya Oke malah nabrak boss Malah nabrak kontainer coy Oke jadi untuk oleng ini masih agak kurang mantep ya Ya tapi gak apa-apalah Capa tau kalian bisa oleng pake ini guys Nah ihi Oke lanjut aja lah Untuk test drive-nya ya Kita nyetirnya normal-normal aja guys Gak usah oleng-oleng gitu ya Oke tapi kayaknya kalau udah kencang Ini olengnya udah agak enak guys Nah Udah enak guys Olengnya kalau udah agak kencang Aduh ada pepolisi tadi Hampir aja kita nabrak polisi guys ya Oke dan sekarang ternyata di transmisi nomor 3 Dia itu udah tembus di 113-an Jadi cukup kencang ya untuk modnya ini Ini untuk kecepatannya kalian gak perlu raguin lagi untuk kecepatan modnya ini guys Udah mantep lah pokoknya Oke di depan ada busan Kita salip aja Dan kita over lagi ke transmisi nomor 3 guys Nah ini di depan udah mau loading map pertama ya Menuju jembatan Suramadu Jadi ini kita dari bangkalan mau ke Surabaya ceritanya ya Oke ada truk Eh awas bos Aduh hampir aja kita nabrak ambulan Dan kita malah nyenggol bus guys Aduh gak apa-apa lah ya Gak bablasan soalnya Saya gak tau kalau mau lampu merah disitu Aduh Jadi kita lupa ngeram Oke kita over ke transmisi nomor 4 Dia tembus di 130-an Oke pokoknya Ya terobos aja lah Kalau ada apa-apa ya guys ya Oke tapi sayangnya disini Kita harus agak pelan-pelan Soalnya disini ada Gerbang masuk tol Suramaduja ya Oke kita pelan-pelan aja guys Aduh walaupun masih tetap nabrak ya Parah paroi Oke lanjut lagi Masuk ke jembatan Suramaduja guys Jadi untuk kontrolnya ini cukup enak sih ya Walaupun Ya modnya ini masih sederhana-sederhana Tapi untuk kontrolnya lumayan enak guys Walaupun dia agak susah oleng ya Buat kalian yang suka oleng Tapi ini gak terlalu susah sih ternyata Ini aja lumayan enak guys Nah ini Bisa kok ya Bisa-bisa-bisa Saya kira tadi agak gak enak olengnya Ternyata enak kok ya Oke guys jadi buat kalian yang mau download Linknya ada di deskripsi video ini Kalian tinggal download aja Nanti di link di deskripsi itu Kalian tinggal klik Nanti kalian akan diarahkan Ke channelnya Autornya mod ini ya guys Dukung dia juga Untuk membuat mod-mod lain Biar lebih keren modnya ya Oke guys jadi mungkin sampai disini aja dulu Untuk video kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe